Kita jadi tim SEO, dan kita juga jadi pihak eksternal itu. Ayo gimana jadinya. Kita ngebuat suatu blog lagi, yang dia itu kita anggap sebagai website yang utama juga, tapi kepunyaan pihak lain. Blog personal aja, nggak perlu secara misalkan pakai nama PT atau apa. Yang penting dia itu, SEO-nya juga bagus, WordPad-nya juga bagus, nanti dia juga di-backlink lagi, tapi dengan backlink yang lebih berkualitas, lebih rendah lagi dan gampang dicari. Seperti itu, nah jadi misalkan nih ya, saya kasih tahu terlebih dahulu, misalkan nih, jadi kalau misalkan kita dari LinkedIn, meskipun dia itu blog dan valid, kita cuma diperbolehkan satu backlink aja ke target utama website kita. Dan di LinkedIn itu, kita nggak bisa mengoptimasi, misalkan meta title, SEO, terus H1, H2, dan yang lain-lain. Seperti kita membuat website. Karena kalau di website kita mau setting apapun bisa. Misalkan gini, kalau kita ngebuat postingan di LinkedIn gitu ya, satu ya, tentang environmental atau tentang ESG ya. Nah, misalkan ini kita kembali ke backlink layar school ya. Kita coba masuk ke backlinknya, kita lihat. Nah, ini kan misalkan kita cek nih, ya di sini ada sumber backlinknya, ya. Ini page kita, ya. Di sini adalah website externally yang nge-backlink ke kita, dan di sini webnya kita. Nah, misalkan nih kita fokus ke yang kursus SEO aja dulu. Kita filter ya, biar gampang ke kursus SEO aja dulu. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini, yang ketahuan di sini dia dua backlink ya. Di sini ya, eh maaf, bukan terus ini. Kursus strip SEO. Nah, di sini kan kalau kita lihat ada tujuh backlink aja kan, gitu kan. Di sini ya. Kalau kita lihat, saya lihat di sini nih, sumber backlink yang pertama gitu ya. Saya buka. Ini kan website. Oke. Nah, website ini, kalau kita lihat ya, ada backlink ke sini ya, ke ads. Ini kita klik ke sini ya. Yang ini ya. Backlinknya itu, kalau kita lihat di sebelah kiri bawah, dia ngarah ke target kita kan. Target website kita nih, yang mau kita, kita backlinkin. Kalau kita klik, dia ke sana. Oke ya. Lihat sini. Nah, kalau kita lihat ini, website ini, yang buat kita-kita juga sebenarnya gitu. gitu. Tapi, supaya dia itu betul-betul terlihat valid di Microsoft Engine, kita juga kualitasnya mesti kita buat sebaik mungkin. Seperti website-website yang lainnya lah gitu ya. Kita buat sebaik mungkin. Kita lihat lagi yang lain, contohnya ini. Kita buka ini. SEO Magic Link. Nah, kalau kita lihat ini, topiknya ini tentang SEO. Karena kita akan membacklink yang dengan satu topik, atau yang masih relevan dengan SEO gitu ya. Karena kita, di poin yang pertama ini, kita mesti dapetin dari website yang satu, atau sama topiknya yang satu topik, atau minimal mirip-mirip, atau sebenarnya relevan gitu topiknya. Relevan. Jangan sampai kita pakai yang berbeda. Misalkan ngejual pakaian gitu ya. Terus backlink ke tentang SEO. Itu kan nggak akan meningkatkan topiknya gitu kan. Nah, jadi yang kedua, yang website yang ini ya. Ini SEO Magic Link ini. Ini juga kepunyaan kita juga gitu. Tapi, nanti kita buat cara ngebuatnya gimana supaya terlihat natural lah gitu. Dan bisa dibilang ya, ya isanya tidak nge-sepam. Karena kita juga pakai copywriting juga yang bagus, ada videonya juga, gambarnya juga ya berkualitas lagi. Nggak kita buat asal blog aja untuk naikin website, nggak. Bahkan kalau kita lihat lagi di sini, misalkan ada ya, di sini kalau kita lihat juga, misalkan backlink ya, kalau kita lihat website kita yang lain, misalkan kalau misalkan saya cari ini, kursus SEO Murah di Jakarta gitu. Nah, kalau kita lihat, di sini, bahkan yang website kita tadi yang ngasih backlink itu, dia naik juga. Dia, dia udah di page 2 ya. Ini kalau kita lihat, ini website kita yang seolah-olah website eksternal ini, dia tuh bahkan dikarenakan kita nge-treatnya atau memperlakukannya itu, dia seperti website yang utama juga, dia pun ntar bisa naik juga dengan kata kunci tersebut gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat, ini backlinknya juga ke sama ke sini-sini juga gitu. Nah, jadi karena kita yang pertama ini mau cerit dari mana-mana, nggak bisa, yaudah kita yang buatnya sendiri gitu. Tapi kita menjadi dua person yang berbeda gitu. Seolah-olah kita adalah pihak yang ngebuat website, baik secara personal atau pribadi lah gitu, yang kita mesti usahakan nanti di sini yang poin pentingnya, dia tidak bisa terdeteksi apapun alasannya ya. Setelah ini tuh nggak punya alasan untuk nge-penalty kita. Karena ya memang kita nggak meniburkan reason itu untuk bisa di-penalty gitu. Nah, itu jadi sedikit usaha membuangkan hasil gitu. Misalkan kita kita lihat dulu IP address dari ini saya quote aja dulu. Nah, jadi misalkan kita buka tool yang namanya DNS Checker. Ini. Nah, ini kayaknya tool ini juga udah ada sih kalau kita lihat di SEO. Nah, ini untuk ngecek dulu nih IP address-nya website kita. Biar kita nanti ngebangun website backlink ya. Itu IP kelasnya itu masih beda dengan IP kelas website. Jadi misalkan kita coba ini poin yang di sini sih untuk penjelasannya. Jika IP address ID itu tadi ada beberapa kita coba lengkapin dulu biar jangan sampai kita ngebuat backlink dari IP IP checklist yang sama gitu. Jangan sampai ada yang satu pun yang sama. Nah, misalkan ada yang 23 poin 5 poin 227 poin 247 terus ada yang lain 184 terus 85 11 185 mungkin ada yang berbeda lagi yang di bawah ya. Di bawahnya itu ada yang 23 23 216 116 lumayan banyak ya dia. Kalau saya ingin dia lebih membacanya ke sini. Nah, makanya ini misalkan nanti kita cek aja lagi ya. Yang penting kita tahu nanti semua perlu di list terlebih dahulu sehingga nanti kita pas membuat backlink sampai dapat web hosting yang IP-nya itu serupa. Oke, ini kita list misalkan kita membuat misalkan backlinknya kita mau ngebangun sebuah blog misalkan untuk membuat bisa memberikan backlink kepada konten kita yang kita mau naikkan misalkan yang ini tadi ya yang dengan kata kunci ESG ini. Nah, jadi kita cari nama domain dulu kan pasti ya kalau kita mau membuat blog yang baru kita mencari nama domain terlebih dahulu oke nah mencari nama domainnya itu kita jangan pakai domain yang domain yang baru karena domain yang baru itu dia PADA-nya itu pasti masih kecil banget gitu masih waktu banyak untuk bisa ngebuat konten disitu lagi. Kita cari yang namanya external domain nah disini membangun kita kan blog ya blog blog nanti kalau di istilah SEO itu namanya PBN sih private blog network ini kalau misalkan nanti sering-sering baca atau ngelihat istilah ini ini artinya sama seperti yang sedang kita mau dibuat ya nah pertama kita pakai domain yang sudah ada PADA-nya gitu ya jangan yang baru nah kita misalkan artinya kita akan mencari expired domain domain yang sudah sebelumnya sudah ada PADA-nya bagus tapi tidak diperpanjang oleh si pemiliknya karena satu atau lebih alasan tertentu ya misalkan dia sudah tidak di bisnis itu lagi atau dia pindah bisnis atau apalah gitu atau dia punya domain yang baru dan sehingga dia tidak memperpanjang lagi nah kita akan mencari expired domain ya toolnya sudah ada di list tool kemarin SEO kita pakai expired domain expired domain .net kita coba langsung copy ini .net